Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Evani Gusininktias. Kakak akan membacakan buku berjudul Brum Brum. Buku ini ditulis oleh Safira Alif dan ilustrator Abigail Setiadi. Selamat mendengarkan. Biru menunggu Alma pulang kuliah. Itu dia. Kini saatnya Biru dan Alma mengojak daring. Ini pengalaman pertama mereka. Biru merasa was-was. Apakah dia bisa menjalani pekerjaan itu? Ayo kita bersiap-siap, kata Alma. Bensin cukup, oli bagus, ban aman. Melihat Alma percaya diri, Biru merasa lebih tenang. Dia siap meluncur. Tengtung. Wah, sudah ada pelanggan. Ayo kita berangkat. Alma berseru. Biru menyambut dengan bunyi menderu. Brum Brum Jalanan ramai sekali. Hai, halo, apa kabar? Biru menyapa kendaraan lain dengan Rama. Dindin, Brum Brum, Totot. Tugas pertama Biru adalah mengantar seorang nenek. Nenek itu tidak pergi ke rumah duka. Ada kerabatnya yang meninggal. Gas diputar perlahan. Biru melaju dengan hati-hati. Brum Brum. Biru melaju dengan tenang. Tiba-tiba, sebuah motor menghalanginya. Motor itu berbelok ke kanan. Padahal, pengemudinya menyalakan lampu sen kiri. Huh, untung saja Biru sigap. Kalau tidak, bisa menjadi tabrakan. Mereka sampai di tempat tujuan. Nenek tiba tepat waktu. Biru pun lega. Tugas pertama selesai dengan baik. Ting-tung, tugas berikutnya sudah muncul. Kali ini, pelanggan Biru dan Alma adalah seorang ibu hamil. Wah, Biru harus lebih berhati-hati. Jangan sampai banyak guncangan dalam perjalanannya. Aduh, macet. Biru jadi kesal. Andai saja semua orang tertib berlalu lintas. Biru pasti cepat sampai. Ayo, kita lewat jalan pintas saja. Ajak Alma. Biru teringat. Di sekitar sini memang ada jalan pintas. Di mana ya? Oh, ini dia. Biru meliuk-liuk. Menghindari setiap lubang dan genangan. Belok kanan, belok kiri. Pelan-pelan, ada polisi tidur. Awas, ada kucing lewat. Brum-brum. Ibu hamil tiba di tujuan dengan selamat. Biru siap menjalankan tugas berikutnya. Ting-tung. Gawai Alma kembali berbunyi. Sekarang, mereka harus mengantar beberapa kotak kue. Ada kue lapet dan ombus-ombus. Biru yakin Alma tahu cara membawa kue itu dengan aman. Biru benar. Alma tahu caranya. Biru merasakan kotak-kotak kue itu menempel kuat di boncengannya. Dengan cara ini, kotak kue tidak akan goyah. Brum-brum. Biru kembali melesat. Tik-tik-tik. Apa ini? Hujan. Kue-kue itu tidak boleh basah. Kuenya sudah aman. Namun, Biru menjadi khawatir. Bagaimana kalau Alma sakit karena kehujanan? Tidak. Biru tidak mau Alma sakit. Biru tidak mau pergi. Berkali-kali Alma menyalakan mesinnya. Biru tetap diam saja. Jangan mogok, Biru. Ayo. Kita pasti bisa. Ajak Alma. Biru memandangi sepeda motor lain. yang melintas. Para pengemudinya tampak tangguh. Mereka tetap melaju walau hujan makin deras. Biru melirik Alma. Alma juga tampak tangguh. Kalau begitu, Biru dan Alma juga bisa. Brum-brum. Mesin Biru kembali menyala. Ayo kita antar kue-kue ini. Biru melaju perlahan-lahan. Tiba-tiba tubuh Biru terkena cipratan air. Hei, seharusnya mobil itu melaju lebih pelan saat melitasi genangan air. Eh, apakah Biru harus melewati jembatan sempit ini? Arus sungai di bawahnya cukup menyeramkan. Namun, melihat Alma tetap tenang. Biru pun meluncur dengan yakin. Biru melaju dengan kecepatan sedang. Tidak terlalu pelan, juga tidak terlalu cepat. Brum-brum. Akhirnya, Biru dan Alma sampai di tujuan. Hore! Ada kiriman kue untuk kita. Teriak anak-anak panti asuhan dengan gembira. Selesai sudah semua tugas hari ini. Kerja yang bagus, kata Alma sambil mengelus Biru. Biru senang bisa membantu Alma. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan buku cerita berjudul Brum-brum. Sampai ketemu di buku cerita lainnya ya. Salam! Terima kasih telah menonton!